Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk belajar bersama-sama tentang sebuah adab dimana adab ini adalah adab dalam mengunjungi saudara kita adab bertamu atau kalau bahasa jawanya mertamu mertamu itu kita berkunjung, kita bertamu nah subhanallah di dalam Islam semuanya telah diatur dengan jelas dan gamlang agama satu-satunya di muka bumi ini yang mengatur seluruh lini kehidupan manusia adalah agama Islam maka dari itu Rasulullah SAW telah membedahnya telah menjelaskannya dan kita sebagai umatnya hendaknya mempelajarinya di antara adab-adab berkunjung sebelum kita lebih jauh berbicara tentang adab-adab bertamu maka saya akan membawakan sebuah hadis nabi kita Muhammad SAW Tentang keutamaan ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita satu atau saudara muslim lainnya apa keutamaan berkunjung ke rumah saudara muslim kita diantaranya Rasulullah SAW mengatakan apabila seorang muslim apabila kita menjenguk saudara kita atau menziarahinya jadi katanya bukan silaturrahim kata-katanya hadis nabi Muhammad SAW ini bukan silaturrahim karena silaturrahim atau apa yang biasa kita sebut di tempat kita adalah silaturrahmi itu ketika kita berkunjung ke sana kerabat yang memiliki hubungan karib kerabat itu baru dinamakan silaturrahim tetapi kalau kita berkunjung ke teman kita sesama saudara kita yang muslim itu namanya bukan silaturrahim tetapi ziarah jadi ziarah berkunjung dalam bahasa Arab itu bukan silaturrahim karena di tempat kita mau kemana kalau misalnya kita bertanya mau kemana mau ke rumah teman mau silaturrahmi mumpung bisa silaturrahim misalnya ya nah disini dinamakannya Rasulullah SAW mengatakannya ziarah nah barang siapa yang menziarahi saudaranya subhanallah maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya kuala Allahu azza wa jalalahu tibta wa tawba mam syak engkau telah baik dan jalanmu juga baik wa tabawakta fil jannati man zilan subhanallah maka engkau menempati suatu tempat di syurga masya Allah dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam hadis atau di dalam sahih al-adab al-mufran sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tak ada salahnya ketika kita ada waktu kita berkunjung atau mengunjungi saudara kita sesama muslim dalam rangka mencari diduat Allah subhanahu wa ta'ala namun kita juga mesti mengetahui adab-adab dalam mertamu adab-adab dalam berkunjung diantaranya adalah ketika kita ingin berkunjung maka waktu yang kita tunjukkan atau waktu yang kita lakukan di luar 3 waktu yang dilarang untuk berkunjung jadi nanti insya Allah kita akan lebih dalam lagi karena memang disini ada 3 waktu yang dilarang untuk berkunjung nanti kita akan berbicara tentang adab meminta izin ketika berkunjung ke rumah orang lain kemudian yang kedua meminta izin ke rumah orang yang akan kita kunjungi subhanallah terkadang ya teman-teman ketika misalnya ada orang mau bertamu atau mau datang ke rumah kita kita itu lebih suka diberitahu terlebih dahulu ya dan ketika kita diberitahu ya diantara hikmahnya agar kita ada di rumah ya bahkan kami pun misalnya ingin berkunjung ke rumah orang lain apalagi rumah orang yang kita akan temui itu di luar kota biasanya kami beritahu dulu misalnya insya Allah kami akan datang pada hari ini apakah ada di rumah atau misalnya kalau dekat di Yogyakarta insya Allah akan berkunjung ke rumah antum pukul sekian apakah ada di rumah nah kita minta izin terlebih dahulu ya mungkin kita tidak ada di rumah jika tidak meminta izin terlebih dahulu kepada tuan rumah yang akan kita kunjungi baik kemudian setelah kita meminta izin ya untuk berkunjung kemudian kita pun meminta izin agar boleh masuk ke tempat rumahnya atau ke rumahnya jadi minta izin terlebih dahulu dengan apa biasanya dengan mengucapkan salam jadi kalau misalnya kita mau masuk ke rumah orang maka kita mengucapkan salam dan ini adalah anjuran Nabi kita Muhammad s.a.w. Rasulullah s.a.w. pernah mengatakan ada seorang laki-laki dari Bani Amir yang menceritakan hadis kepadaku kata Rabi bin Hirsh beliau mengatakan yang meminta izin untuk masuk kepada Rasulullah s.a.w. ketika beliau sedang berada di rumah beliau jadi laki-laki ini datang ke rumah Rasulullah s.a.w. dan meminta izin untuk memasuki rumah Rasulullah s.a.w. maka Rasulullah s.a.w. mengatakan a'alij waqalan Nabiya s.a.w. likadimi laki-laki itu mengatakan apakah saya boleh masuk maka Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan kepada apa yang pembantunya atau yang rewangnya ya ukhruj ila hadha fa'allimuhul istidhan keluarlah temui orang ini ajarkan dia cara meminta izin untuk masuk fa'allimuhul assalamualaikum adukul kalau Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada bantunya ajarkan kepada orang tersebut kalau mau masuk rumah orang ucapkan assalamualaikum ucapkan salam apakah saya boleh masuk nah ini yang seharusnya kita lakukan saya pernah menemui sebuah peristiwa ya di kampung di tempat kami tinggal itu terkadang orang masuk asal masuk bludus bludus ke rumah orang lain tanpa mengucapkan salam padahal tuan rumahnya ada di dalam ya dan tuan rumahnya mungkin kalau misalnya kita tidak mengucapkan salam mungkin tuan rumahnya sedang tidak siap dan lain sebagainya maka diantara cara izinnya adalah dengan mengucapkan salam atau dengan cara misalnya kalau hari ini kita bisa mengetuk pintu mengetuk pintu atau memencet bel yang pasti tuan rumah mengetahui bahwasannya ada yang datang jadi sebelum tuan rumah mengetahui ada yang datang kita tidak langsung masuk ya mengetuk pintu atau mungkin kalau misalnya rumahnya tidak ada bel kita miss call atau kita WA telepon gitu ya dan lain sebagainya yang pasti tuan rumah mengetahui kalau ada yang berkunjuk kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya juga ada berkunjung adalah ketika kita berdiri nah ini penting banget nih berdiri di pintu maka posisi kita itu tidak langsung mengarah di depan pintu persis ya apa yang disunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita berdiri di posisi sebelah kanan atau kiri pintu tujuannya apa karena kalau kita berdiri persis di pintu tuan rumah kita yang ditakutkan ketika tuan rumah membuka pintunya maka kita akan melihat sesuatu yang ada di dalam rumahnya dan mungkin tuan rumah tidak suka ketika kita melihat apa yang ada di dalam rumahnya mungkin tuan rumah tersebut punya anak-anak kecil sehingga ketika kita datang belum sempat membereskan mainannya dan lain sebagainya ya nah ini juga penting untuk kita lakukan jadi kita ketika berkunjung maka ketuk pintu setelah itu kita lari ke sebelah kanan atau kiri pintu tidak persis di dalam atau tidak persis di depan pint rumah kita baik kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan dalam adab berkunjung atau adab bertamu mertamu ya diantaranya teman-teman ketika kita bertamu maka kita duduk dimana tuan rumah mempersilahkan untuk duduk ya jadi kalau misalnya tuan rumah mempersilahkan kita duduk di kursi ya duduklah di kursi tuan rumah mempersilahkan kita duduk lesehan ya duduklah lesehan terserah tuan rumahnya mau mempersilahkan duduk di suatu tempat maka hendaklah kita kita duduk karena kan terkadang ada kalau di Arab atau kalau di timur tengah itu biasanya kan duduknya seperti lesehan ada kursi tapi kursi kayak kasur ya maka duduklah disitu kalau misalnya tuan rumahnya kalau di Indonesia menggunakan sofa tuan rumahnya menyuruh kita untuk duduk di sofa maka duduklah di sofa jadi duduklah dimana tuan rumah mempersilahkan untuk kita duduk baik kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita maka hendaklah kita tidak melihat-lihat isi rumah tuan rumah kita tanpa seizinnya nah ini nih biasanya ibu-ibu itu kepo ya misalnya tuan rumahnya punya tanaman berbagai macam pot-potan kan ada kan yang nanam tanaman di dalam rumah gitu ya kemudian kita lihat dari ujung depan sampai ujung belakang lihat-lihat tanpa seizin tuan rumah kok cakep-cakep banget perabot-perabotan dalam rumahnya dan lain sebagainya ya maka ini tidak boleh di dalam Islam kenapa karena Rasulullah S.A.W. mengatakan manit tola'a fi bayti kaumin bighairi idnihim faqad hallalahun an yafqa'u aynah kata Rasulullah S.A.W. barang siapa yang melihat-lihat dia melongok-longok ketika berkunjung di rumah suatu kaum tanpa izin dari mereka maka halal bagi mereka untuk mencongkel matanya jadi kalau bertamu itu adab sopan duduk tidak kemudian tengok sana tengok sini jalan sana jalan sini tanpa seizin Tuhan rumahnya kalau misalnya ada Tuhan rumahnya kemudian kita izin kepada Tuhan rumah kita saya mau melihat bangunan tersebut yang ada di rumah Tuhan rumahnya Tuhan rumahnya menemaninya itu tidak masalah tapi kalau kita tiba-tiba melongok-longok melihat-lihat perabotan yang ada di rumah orang yang kita kunjungi tanpa seizin Tuhan rumah maka itu tidak diperbolehkan baik kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita meminta izin kepada Tuhan rumah maka izin yang diperbolehkan adalah sebanyak tiga kali sebanyak tiga kali jadi kalau misalnya sudah ketuk-ketuk ya kemudian sudah tiga kali apa kata Rasulullah s.s. kalau sudah tiga kali kemudian tidak dibukakan pintu maka hendaklah dia pulang pulang lagi atau misalnya pencet bel jangan mencet bel terus-menerus satu kali tunggu sejenak satu kali lagi tunggu sejenak baru kemudian tiga kali tidak ada keluar Tuhan rumah maka kita boleh pulang lagi ke rumah kita bahkan ini anjuran dari Allah s.w.t Allah s.w.t mengatakan di dalam Al-Quran surah An-Nur dan dikatakan kepadamu kembalilah maka hendaklah kalian kembali dan itu lebih suci bagimu jadi hendaklah kita sebagai seorang muslim kalau mau berkunjung hendaklah kita kalau misalnya mau berkunjung dan sudah tiga kali tidak ada maka hendaklah kita pulang lagi dan jangan kita dongkol di dalam hati berarti Allah belum mentaktirkan kita untuk berkunjung ke rumah saudara saudara kita nah kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah s.w.t di dalam bertamu juga kita kalau diharapkan kalau tuan rumah itu menanyakan kepada kita ya misalnya tuan rumah bertanya kepada kita siapa yang ada di luar maka kita tidak mengatakan saya ya sebutkan namanya sebutkan namanya karena Rasulullah s.a.w. pernah mengatakan bahwasannya jadi ketika itu datang kepada Rasulullah s.a.w. dan bertanya kepada siapa kamu tanya ya saya kemudian Rasulullah s.a.w. sepertinya beliau membenci jawaban seperti demikian jadi kalau misalnya memang tuan rumahnya ibu-ibu bertanya siapa yang di luar maka kita 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 katakan misalnya siapa di luar Aziza dari Yogyakarta nah itu kita sebutkan nama kita asal kita sehingga tuan rumah bisa mengetahui dengan jelas identitas siapa yang berhubung ke rumah ke rumahnya baik kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu ta'ala ada adab yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. diantaranya ketika kita berkunjung maka ketika kita masuk dan kita digamu oleh tuan rumah maka hendaklah kita mendoakannya kalau kita diberi makan oleh tuan rumah maka hendaklah kita mendoakan tuan ini juga sangat penting teman-teman karena kadang ketika kita diberikan makanan oleh tuan rumah kita sudah selesai kemudian pergi pulang setelah diberikan makanan kemudian kita pulang hendaklah kita mendoakan dan ketika kita teman-teman diberikan kata rasul apabila salah seorang diantara kalian diundang untuk menghadiri jamuan makanan lalu dia datang bersama utusan yang dikirim untuk mengundangnya maka itu adalah izin baginya maksudnya adalah kalau misalnya ada orang dipanggil untuk makan dan dia datang bersama utusannya utusan orang yang tuan rumah mengutusnya maka itu juga sudah termasuk izin subhanallah ini kebiasaan orang-orang arab zaman dahulu kala atau zaman sekarang juga mereka sangat hobi di dalam bertamu atau di dalam mengundang seseorang untuk makan ma'zum itu mereka sangat senang teman-teman yang dimuliakan oleh Allah dan ketika kita bertamu maka hendaklah kita tidak berlama-lama di dalam rumah orang kita lihat kita bertamu untuk apa tujuannya oh iya maksudnya untuk ini dan ini dan ini nah setelah kita mengutarakan maksud tujuan kita bertamu setelah selesai maka kita setelah itu pulang tidak berlama-lama ngobrol kesana kemari ngobrol ngalor ngidul kenapa karena kalau misalnya kita terlalu lama bertamu di rumah orang tuan rumahnya mau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya pekewah yang tidak enak mau mengatakan saya mau mengerjakan ini dan itu akhirnya tuan rumahnya menemani tamu tersebut ya dan kita seorang tamu yang tahu diri kalau memang misalnya sudah selesai apa yang kita apa yang kita utarakan ya dalam bertamu maka hendaklah kita izin untuk pulang ya dan ini adab diantara ada bertamu karena banyak terutama para kaum wanita ketika dia bertamu sudah selesai apa yang dimaksudnya sudah diutarakan kemudian masih berlama-lama dan ini membuat tuan rumah akhirnya pekewah ya untuk mengusir tamunya ya bagaimana mungkin tuan rumah mengusir tamunya tapi tamunya tidak pulang-pulang itu bagaimana ya maka kita tahu diri sebagai tamu kalau sudah selesai maksud dan tujuannya maka kita izin untuk pulang dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah adab adab bertamu ini mesti kita katakan juga kepada anak-anak kita dan ketika ada tamu kita juga boleh misalnya membawa anak kita ke ke ruang tamu tapi kita katakan dulu kepada anak kita nak ketika kita bertamu juga boleh nak nanti ada tamu nanti kalau ada tamu dengarkan dengan baik duduk yang manis tidak kesana kemari dan lain sebagainya ketika kita bertamu juga kita katakan kepada anak-anak kita nak kita akan bertamu berkunjung ke saudara muslim kita nanti kalau disana begini adab-adabnya dan ada banyak duduk tidak pecicilan tidak nengok kesana kemari kalau dihidangkan suatu kue atau suatu hidangan maka dimakan secukupnya dan lain sebagainya ini penting teman-teman kita ajarkan demikian kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita mengetahui bagaimana cara bertamu ke rumah orang dan cara menerima tamu dengan baik dan hal ini sudah banyak sekali orang tua yang melupakannya padahal adab bertamu ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak bukan hanya dari apa yang kita sampaikan tapi langsung kita praktekan ya subhanallah anak-anak itu peniru ulung kalau dia diajarkan cara bertamu yang baik cara menjamu tamu yang baik maka insyaallah itu akan menjadi pahala bagi kita sebagai orang tuanya baik teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita seorang wanita seorang istri hendaklah ketika kita akan memasukkan seseorang ke dalam rumah kita kita meminta izin terlebih dahulu kepada suami kita ya subhanallah ini juga banyak dilalekkan oleh kita kaum wanita memasukkan orang ke dalam rumah asal memasukkan padahal jelas disitu ada suami kita ya maka kita minta izin terlebih terlebih dahulu terlebih dahulu kepada kepada suami kita sayangku kasihku belahan jiwaku pangeranku ya insyaallah nanti akan ada tamu fulana bin fulan ya maka apakah engkau mengizinkan fulana bin fulan untuk bertamu dan lain sebagainya kalau suami kita mengizinkan maka kita masukkan kalau suami kita sepertinya tidak suka kalau fulana datang ke rumah mungkin karena dia membawa mudarat dan sebagainya dan tidak mengizinkan kita sebagai seorang istri untuk masukkan fulana bin fulan maka kita pun mentaati apa yang dikatakan oleh suami kita baik kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi saya mengatakan ya bahwasannya kita tidak boleh berkunjung dalam tiga waktu dilarang berkunjung ke tiga waktu diantaranya itu adalah larangan untuk kita tidak memasuki rumah seseorang diantaranya sebelum sholat subuh dan ketika waktu siang hari waktu kailulah dan setelah sholat isya ini waktu untuk kita tidak berkunjung ke rumah seseorang tapi kalau misalnya dalam keadaan darurat misalnya dari luar kota jauh sampai ke rumah tuan rumah itu ba'da isya misalnya maka kita minta izin terlebih dahulu apakah memberatkan atau tidak atau misalnya kita berkunjung dari luar kota kemudian sampai ke tuan rumah itu ba'da duhur misalnya atau pada waktu sebelum duhur pada waktu kailulah maka kita minta izin terlebih dahulu ke tuan rumah apakah diperbolehkan atau tidak kalau tuan rumah memperbolehkan maka silahkan masuk kalau tuan rumah tidak menjawab maka kita tidak memasuki rumah seseorang baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah adab-adab bertamu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang apabila kita bertamu kita memiliki adab dan apabila kita berkunjung ke rumah saudara kita ke rumah teman kita kita memiliki adab selamat menikmati